Pemirsa Ketua DPD Partai Golkar Banjermasin berpesan sebagai salah satu pimpinan partai dengan suara dan kursi terbanyak. Dia berharap para kader dari Partai Golkar yang terpilih harus bisa mengutamakan aspirasi masyarakat termasuk amanah dalam mengembang tugas. DPRD Kota Banjermasin baru saja resmi melakukan pengukuhan atas anggota DPRD Banjermasin terpilih. Wakil rakyat baru asal Golkar itu pun mendapatkan banyak harapan dari partai tokoh politik, salah satunya Haji Yone Abdi Nur Slaiman. Terlebih posisi Ketua DPRD Banjermasin sementara dijabat oleh salah satu anggota terpilih dari Partai Golkar dan harus mengutamakan membantu serta memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal disampaikannya saat berkunjung ke DPRD Banjermasin baru-baru tadi. Baca yang pasti, baca yang itu tadi, kan Alhamdulillah saudara-saudara itu sudah dirantik, sudah menjadikan wakil-wakil yang mana ya itu tadi, menjalankan dan menjaga amanah yang diberikan. Tentunya dengan Alhamdulillah, kan apalagi kan sekarang menempatkan kantor yang baru ini, yang sangat megah ini. Jadi tentunya harus lebih semangat untuk kerja sebagai wakil-wakil. Kami dari awal memang kebesaran kami, itu terus kami jaga. Jadi kami saling mengisi, saling mengingatkan, tangin. Ya tentu, pastinya kan etika kita bagaimana isteri yang muda lebih menghormati yang tua. Ya kan, tapi ibadanya kan juga ibadanya yang muda juga bisa juga mengingatkan yang tua. Jadi saling mengisi, saling mengingatkan. Putra dari toko besar Partai Golkar, Almarhum Haji Abu Samad Sulaiman Habeni pun, menambahkan anggota Dewan adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, mereka wajib mengutamakan kepentingan rakyat, tanpa mengenyampingkan tugas utama DPRD lainnya, serta harus amanah dalam menjabat. Rizna Bencar TV